Pendekar Lembah Naga, Jilip 75 Orang yang paling terkejut dan merasa penasaran adalah pangeran itu sendiri Melihat munculnya Sin Leong yang datang-datang menantangnya, dia terkejut bukan main Cepat matanya mencari-cari keluar dan dia dapat melihat Dicu berdiri di luar dalam keadaan sehat dan selamat Seketika jantungnya berdebar tegang dan hatinya merasa tidak enak Apa yang telah terjadi dengan Suci dan Subonya? Mereka itu bertugas menjaga Dicu, akan tetapi kenapa kini Dicu telah keluar dan muncul pula Sin Leong? Jantungnya makin berdebar khawatir ketika dia menduga bahwa jangan-jangan Suci dan Subonya telah dirobohkan oleh Sin Leong Melihat pangeran itu memandang ke arah Dicu, lalu seperti orang mencari-cari dengan matanya, Sin Leong berkata Tidak perlu kau cari lagi dua iblis betina itu, mereka sudah melayang ke neraka Wajah Hon Ho berubah menjadi pucat, akan tetapi kemudian menatap wajah Sin Leong dengan kebencian yang besar Memang semenjak dahulu dia sangat membenci pemuda ini, membencinya karena timbul dari perasaan iri hati Sejak Sin Leong masih kecil, pada waktu menjadi tawanan Kim Hong Liu Nio, dia melihat pemuda yang masih anak-anak itu demikian berani dan amat gagahnya Hal ini membuat dia kagum sekali, akan tetapi sekaligus juga mendatangkan rasa iri yang pertama kalinya Kemudian, sesudah dia mendengar bahwa bocah yang beratak gagah itu adalah putra seorang pendekar besar, cucu ketua Chin Ling Pai, irinya menjadi makin besar Di samping rasa iri ini memang ada rasa suka sehingga dia mengambil Sin Leong sebagai saudara angkat Akan tetapi semua sifat-sifat baik dari Sin Leong bahkan menjadi siksaan baginya hingga membuat perasaan iri hati itu makin menjadi-jadi Melihat Sin Leong begitu kuat terhadap wanita, tidak mudah tunduk kepada nafsu, membuat dia melihat betapa dia sendiri amat lemah terhadap wanita dan hal ini pun menimbulkan iri pula Kemudian, melihat kepandaian Sin Leong yang melebih dia, iri hatinya makin memuncak sehingga beberapa kali dia sudah hendak membunuh pemuda itu Kebenciannya sangat mendalam, dan sekarang, melihat Sin Leong berani membangkang terhadap dia, tak mau menjadi pembantunya, bahkan menentang dan membunuh sucinya dan subonya Maka kebencian yang meracuni hati Cheng Hon Hou membuat dia memandang dengan muka beringas Akan tetapi, dasar dia jadik bukan main, maka dia dapat menekan perasaannya itu dan tiba-tiba saja pangeran itu tertawa Semua orang terkejut melihat wajah beringas itu, dan terheran-heran mendengar betapa pangeran yang menampak amat marah itu tiba-tiba malah tertawa Hahaha, Chia Sin Leong, akhirnya engkau sendiri yang membuka rahasiamu Jadi engkau hendak membela ayahmu yang sudah hampir kalah? Ucapan ini tentu saja mengejutkan hati semua keluarga Chin Ling Pai, terutama sekali Chia Bun Hou Sedangkan Chia Wusi mengerutkan alisnya dan dia merasa heran menyaksikan perubahan sikap suaminya seperti itu Pangeran Cheng Hon Hou, tak perlu kau banyak cakap lagi, marilah kita mulai Akulah lawanmu, bukan untuk memperebutkan sebutan jagoan atau apapun, melainkan untuk memperebutkan kebenaran Untuk membereskan semua perhitungan di antara kita yang sudah bertumpuk-tumpuk selama ini Hayo kalau memang engkau seorang jantan, dan jangan selalu menggunakan kecurangan yang licik Hei, Liong T, lupakah engkau bahwa engkau sudah mengangkat sumpah menjadi adik angkatku? Cukup Sumpah itu berkali-kali kau langgar sendiri, bahkan beberapa kali engkau hendak mencelakakan aku, dan berkali-kali mengganggu bicu Kita bukan saudara angkat lagi, melainkan musuh-musuh besar Hem, bukankah engkau masih saudara misan langsung dari isteriku? Isteriku adalah putri pendekar wanita Chia Gio Keng keturunan langsung dari Lo Chiam Pua Chia Keng Hong Sedangkan engkau juga keturunan langsung dari beliau karena engkau putra kandung dari pendekar Chia Bun Hong Tutup mulutmu yang kotor tiba-tiba terdengar pendekar sakti Chia Bun Hong membentak dari pinggiran Pendekar ini marah sekali mendengar ucapan terakhir yang mengatakan bahwa Sin Leong adalah anak kandungnya itu Pangeran itu tertawa Hahaha, memang dirahasiakan Hem, seluruh dunia kengkau menyangka bahwa para pendekar Chin Ling Pai adalah orang-orang gagah sejati yang suci murni Akan tetapi Pangeran tiba-tiba Li Chiausi berseru dan pangeran itu menoleh kepada istrinya Si Moe, sungguh aku tidak berdaya Lihat, mereka semua memusuhi aku, maka terpaksa aku pun harus memelah diri dan membalas Aku dikeroyok oleh mereka semua, keluarga Chin Ling Pai yang gagah dan suci ini Apakah engkau tidak hendak membelaku dan juga hendak berfihak dengan mereka mengeroyoku sekalian? Melihat sinar mata penuh duka dan kemarahan dari suaminya, Chiausi menunduk Baru sekarang dia melihat betapa suaminya memang memiliki watak yang curang dan licik Apalagi ketika dia melihat betapa bicu ditawan untuk memaksa Chin Ling Dan kini betapa suaminya itu hendak membongkar rahasia pamannya Akan tetapi, betapapun juga, dia mencinta suaminya itu Baik atau buruk pria itu adalah suaminya, satu-satunya pria di dunia ini yang telah memilikinya lahir batin, memiliki tubuh dan cintanya Mana mungkin dia akan menentang orang yang dicintainya? Apabila suaminya itu hendak memerontak, hendak melakukan hal-hal yang jahat, tentu saja dia tidak akan mau membantunya Namun, apapun yang dilakukan oleh suaminya itu, dia menilainya bukan sebagai kejahatan, melainkan hanya sebagai kelemahan batin suaminya yang ingin mencapai kedudukan tertinggi Maka kini, melihat betapa suaminya menentang keluarganya sendiri, dia pun diam saja, hanya merasa betapa hatinya tertekan dan terasa sengsara sekali Cheng Hong Hao, manusia pengecut, hayo majulah untuk menentukan siapa di antara kita yang akan mati dan siapa yang boleh hidup terus Sin Leong sudah menantang lagi Han Hong tersenyum Sin Leong, aku telah cukup mengenalmu, baik lahir maupun batin Aku tahu bahwa engkau tidak akan menyerang seseorang yang tidak mau melawan Dan sebelum aku habis bicara, aku tidak akan melawanmu dan boleh saja engkau memukul mampus padaku Kemudian pangeran ini memandang sekeliling dan suaranya meninggi sehingga terdengar oleh semua orang Cui telah menyaksikan sendiri bagaimana sifat dan watak orang-orang Chin Ling Pai Sudah terang bahwa cucu wanita ketua Chin Ling Pai telah dengan sukarlah menjadi istriku yang tercinta Akan tetapi keluarga yang agung itu tidak mau menerima kenyataan ini Seakan-akan mereka merasa sebagai keluarga yang terlalu bersih, terlalu tinggi dan terlampau agung untuk menerima aku sebagai anggota keluarga mereka Padahal, siapakah yang tidak tahu akan segala rahasia busuk mereka? Mengenai petualangan-petualangan cinta keturunan mereka? Dan yang terakhir, mereka malah merahasiakan adanya seorang keturunan gelap, seorang anak haram yang terlahir di antara mereka Inilah anak itu, Chia Sin Ling, yang terlahir dari seorang ibu yang amat sengsara karena setelah mengandung dia, wanita itu tidak dinikah dan ditinggalkan begitu saja oleh seorang pria yang mengaku sebagai pendekar gagah perkasa dan suci, Chia Bun Hou Keparat Jahanam Chia Bun Hou tidak mampu menahan kemarahannya lagi Buktikan tuduhanmu itu, kalau tidak, aku bersumpah untuk menghancurkan mulut busukmu Sekarang pangeran Cheng Hon Hou sudah tidak tersenyum lagi, namun memandang ke arah Chia Bun Hou dengan sinar mati menantang Chia Bun Hou, engkau masih juga hendak berlagak sebagai seorang yang bersih dan gagah? Tidak perlu aku banyak bicara, kalau engkau hendak melihat bukti dari perbuatanmu yang rendah dan hina itu, tanyalah Chia Sin Ling ini sendiri Tanyakan apakah dia bukan anak kandungmu? Karena dia masih merasa bersih dan melihat tidak mungkinnya dia mempunyai seorang anak seperti pemuda ini Maka Chia Bun Hou memandang kepada Sin Ling dan pemuda itu juga sedang memandang padanya Hendak melihat apa yang menjadi reaksi dari ayah kandungnya itu mendengar kata-kata serangan Hon Hou Mereka saling berpandangan dengan sinar tajam dan penuh selidik Dan akhirnya, dengan suara penuh penasaran Bun Hou bertanya, suaranya seperti membentak nyaring Sin Ling, benarkah bahwa engkau adalah anak kandungku? Sin Ling menelan ludahnya Sesungguhnya, tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk mengakui pendekar ini sebagai ayahnya Dia tidak sedih untuk ikut membonceng ketenaran nama keluarga Sin Ling Pai Akan tetapi, kekerasan hatinya itu sebagian besar terdorong oleh kenyataan bahwa ayah kandungnya itu telah meninggalkan ibunya dan telah menikah dengan seorang wanita lain Ketika dia melihat Yap In Hang, mula-mula dia merasa benci dan iri Akan tetapi, begitu Yap In Hang berhasil menyelamatkannya Wa Bicu Seketika pandangannya berubah dan baru dia tahu bahwa Yap In Hang adalah seorang pendekar wanita gagah perkasa dan bahwa dia dan Bicu berhutang budi kepadanya Kemudian, dia melihat pembongkaran rahasia itu oleh pangeran Cheng Hon Hou Tidak mungkin lagi baginya untuk menyangkal Menyangkal berarti membohong dan dia tidak mau membohong Pula, memang sudah sepatutnya kalau pendekar itu, yang selamanya terkenal sebagai seorang pria yang gagah perkasa Ditegur secara hebat seperti ini untuk perbuatannya yang amat kejam terhadap seorang wanita Bema Maliong Sikawei Seorang wanita yang dilupakan dan ditinggalkan begitu saja di lembah naga Dan disinilah tempat itu Disinilah dia terlahir, dan disinilah pula ibunya meninggal dunia Ibunya yang sudah menumpahkan darah ketika dia terlahir, yang sudah disiasiakan oleh pendekar ini Sudah selayaknya dan sepatutnya lah jika kini pendekar itu menebus dosa, mengakui perbuatannya itu di tempat ini pula Di mana roh ibunya mungkin masih akan dapat mendengarnya Pikiran ini mendatangkan ketegasan dan dia lalu memandang ayah kandungnya itu dengan sinar matlah Tajam penuh ketegasan dan dia lalu mengangguk Dapat dibayangkan betapa kaget dan marahnya hati Bun Hou ketika melihat Sin Leong mengangguk Yang berarti membenarkan tuduhan pangeran itu Sekarang kemarahannya berpindah kepada Sin Leong dan dia membentak Engkau sudah bersekongkol dengan pangeran jahat itu untuk menjatuhkan fitnah ini Kepadaku katanya sambil menerjang dan memukul Sin Leong dengan kemarahan meluap Akan tetapi dengan tenang dan cepat Sin Leong sudah mengelap dari serangan dasyat itu Pada saat itu pula ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Yapin Hang telah berada di situ Dan pendekar wanita ini sudah menyentuh pundak suaminya Bersikaplah tenang, bisik istri ini kepada suaminya Lalu menambahkan lebih liring lagi, ingat si KWI Bisikan istrinya itu membuat wajah Bun Hou seketika berubah pucat bukan main Dia terhuyung ke belakang dan menatap wajah Sin Leong Teringatlah dia sekarang Metu dan mulut itu Tak salah lagi Kau, kau, siapakah engkau, siapa nama ibumu Melihat munculnya Yapin Hang dan mendengar bisikan tadi Biarpun amat lemah namun dia dapat pula menangkapnya Sin Leong lalu menjawab Dan di dalam hatinya timbul ingin tahu sekali rahasia apa yang terjadi Di balik hubungan ibu kandungnya dan pendekar ini Mendiang ibuku bernama Leong si KWI Mendengar ini, Cia Bun Hou sejenak memejamkan kedua matanya Istrinya yang juga berdiri di sisinya hanya memandang dengan muka agak pucat Akan tetapi Yapin Hang adalah seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan tidak cengeng Dia sudah tahu akan peristiwa yang terjadi antara suaminya dan Leong si KWI Maka dia pun tak merasa heran mendengar bahwa si KWI telah mempunyai seorang anak dari suaminya Sungguh pun tentu saja hal itu sama sekali tidak pernah disangkanya Juga tidak pernah disangka oleh suaminya sendiri Hahaha suara ketawa pangeran Cheng Hon Hou memecah kesunyian dan terdengar suaranya lantang Memang disengaja supaya terdengar oleh semua orang Bagaimana, pendekar sakti Cia Bun Hou, apakah engkau masih hendak mengatakan aku menuduh yang bukan-bukan? Cia Bun Hou adalah seorang yang gagah perkasa Dia kini merasa yakin bahwa anak ini memang anaknya yang lahir dari Leong si KWI Kini mengertilah dia, mengapa mendiang ayahnya begitu sayang kepada anak ini sehingga dididik Bahkan diwarisi TKHI I Beng, dan kenapa pula mendiang kok Beng Lama juga begitu sayang kepada anak ini Mungkin dua orang kakek itu sudah tahu Padahal, dua orang kakek itu sebetulnya tidak pernah diberitahu Hanya mereka memang suka kepada Sin Leong Kini Cia Bun Hou yang sudah merasa kepalang Karena semua orang kengkau telah mendengar tentang hal itu Segera memandang ke arah para tamu dan berkata dengan suara lantang sehingga terdengar oleh semua orang Cui, aku Cia Bun Hou bukan seorang pengecut Setelah mendengar bahwa anak ini ternyata adalah anak kandung seorang wanita yang bernama Leong si KWI Maka aku pun dapat menerima kenyataan bahwa besar sekali kemungkinan pemuda ini memang adalah anakku sendiri Akan tetapi, bukan sekali-kali aku pernah menodai Leong si KWI kemudian ku tinggalkan Hendaknya Cui sekalian ketahui bahwa 20 tahun yang lalu, ketika aku tertawan oleh mendiang Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli Yaitu guru dari pangeran curang ini, dua orang kakek nenek iblis itu sudah meracuni aku dengan obat perangsang sehingga aku lupa diri Gadis bernama Leong si KWI itu menolongku dari penjara Maka terjadilah hubungan di luar kesadaranku yang sedang terbius obat perangsang Sungguh tidak pernah ku duga bahwa hubungan di luar kesadaran itu akan menghasilkan anak ini Baru sekarang aku mendengar dan mengetahuinya Namun, dengan berani bertanggung jawab kuakui bahwa Cia Sin Leong ini adalah puteraku Semua orang Kang O merasa kagum akan kegagahan Cia Bun Ho dan biarpun ada beberapa orang yang mentertawakan Yaitu dari golongan hitam yang tidak suka kepada para pendekar Namun pandangan para tamu terhadap Cia Bun Ho sama sekali tidak merendahkan lagi Sesudah mengeluarkan kata-kata yang merupakan pengakuan gagah itu Bun Ho lalu memandang kepada Sin Leong dan berkata lirih Biarlah pada lain kesempatan kita bicara mengenai ini Sekarang hadapilah manusia curang ini Dan kalau benar engkau puteraku Maka engkau harus dapat mengalahkan dia Di dalam sinar metu dan suara itu terkandung rasa suka dan kagum Yang membuat dua titik air mata membasai mata Sin Leong Ia mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata Hanya memandang ayah kandungnya dan ibu tirinya itu meninggalkan gelanggang Dan kembali ke tempat duduk mereka Tiba-tiba Sin Leong merasa hatinya lapang bukan main Dan dihadapinya pangeran itu dengan senyum tenang Nah, pangeran Apakah hengkau sudah siap sekarang Ataukah hengkau takut melawan aku? Kalau takut, lebih baik katakan saja dan kau bubarkan semua ini Jangan lanjutkan usahamu untuk memerontak atau menjadi bengcu Apalagi menjadi jagoan nomor satu di dunia Lebih baik kau ganti julukan itu menjadi penjahat lecik dan curang nomor satu di dunia Sin Leong sengaja mengeluarkan kata-kata ejekan tadi Untuk membuat panas hati Han Hou dan memang dia berhasil Sebelumnya memang Han Hou telah merasa kecewa Menyesal dan marah bukan main Bahwa serangannya terhadap nama Chia Bun Hou dan keluarga Chin Ling Pai Ternyata sama sekali tidak berhasil Karena sikap Chia Bun Hou yang gagah perkasa mengakui semua itu Bahkan pengakuan pendekar itu malah melontarkan kejahatan ke alamat Mendiam Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli Dan baru saja, dari seorang pengawal yang berhasil merangkak dalam keadaan terluka parah ke tempat itu Dia mendengar bahwa memang benar seperti yang diduganya Sin Leong berhasil menyelamatkan Bicu dan selain membunuhi semua pengawal yang 30 orang banyaknya itu Juga sudah membunuh Hek Hiat Moli dan Kim Hang Li Unyu Hal ini tentu saja menambah kemarahannya Dan kemarahan itu semuanya ditumpahkan kepada Sin Leong yang dianggapnya telah menggagalkan semua rencananya Orang yang dianggapnya sepatutnya membantunya itu kini malah menentangnya dan hal ini dianggap suatu pengkhianatan Ya, Sin Leong Di seluruh dunia ini, agaknya hanya kita berdua saja yang mewarisi ilmu rahasia dari Bu Benghut Cong Akan tetapi jangan kau kira bahwa karena engkau yang lebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu dari guru kita itu Lalu kau anggap dirimu lebih pandai Ingat, sekali ini aku tidak akan mau mengampuni lagi nyawamu Kecuali kalau sekarang engkau berlutut dan minta ampun Dan selanjutnya mau membantuku seperti yang sudah-sudah Sin Leong, kalau engkau menyerah kepadanya Selamanya aku tidak mau mengenalmu lagi Sin Leong menoleh dan memandang ke arah Bicu yang berseru itu Dia tersenyum lalu berkata Jangan khawatir, Bicu, aku tidak akan Akan tetapi terpaksa Sin Leong menghentikan kata-katanya Karena pada saat itu pula Hon Hou dengan kemarahan meluap telah menubruk dan menyerangnya dengan dasyat Curang Bicu sampai berteriak kaget ketika melihat serangan yang dilakukan dengan mendadak Selagi Sin Leong masih menoleh kepadanya itu Akan tetapi, biarpun kelihatannya Sin Leong menoleh dan lengah Sesungguhnya pemuda ini selalu waspada karena dia sudah cukup mengenal watak pangeran itu yang curang sekali Oleh karena itulah ketika Hon Hou menyerang secara mendadak Dengan cepat dia dapat menghadapinya, menangkis dengan keras dan balas menyerang Dalam waktu singkat, dua orang pemuda yang sama lihainya ini sudah saling serang dengan hebatnya Perkelahian yang terjadi sekali ini sungguh sangat hebat Barulah san jurus saja semua orang tahu bahwa dua orang pemuda itu memang memiliki ilmu yang sama tingginya dan sama anehnya Akan tetapi pandang Mace Bun Hou, Yak Kun Leong dan In Hang yang tajam dapat melihat betapa dalam beberapa kali pertemuan lengan Agaknya Sin Leong masih menang kuat di dalam hal singtang Terbukti dari tubuh pangeran itu yang selalu tergetar dan terguncang Sedangkan tubuh Sin Leong sama sekali tidak terpengaruh oleh adu tenaga itu Sin Leong bertanding dengan penuh semangat Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua kegesitannya Kini dia berkelahi bukan semata metu untuk dirinya sendiri, melainkan terutama sekali untuk dicung Telah beberapa kali kekasihnya itu hampir tewas oleh pangeran ini Karena itu sekarang dia bertindak mewakili kekasihnya itu untuk mengenyahkan pangeran jahat ini dari permukaan bumi Selain itu, dia juga hendak membela ayah kandungnya yang tadi terdesak oleh pangeran ini Dan dia tahu bahwa apabila dilanjutkan, tentu pada akhirnya pendekar sakti Chia Bun Hou itu akan kalah Betapapun juga, dia tidak rela melihat orang yang menjadi ayah kandungnya itu dibikin malu dan dikalahkan di depan umum Tadi dia sudah mendengar betapa Han Hou membongkar rahasia ayah kandungnya Dan pada saat dia mendengar jawaban Chia Bun Hou, tahulah dia sekarang Ayah kandungnya itu sama sekali tidak bersalah Bahkan ayah kandungnya itu tidak tahu bahwa dia dilahirkan Juga hubungan antara ayah kandungnya dengan ibunya merupakan hubungan yang dipaksakan oleh muslihat yang sangat curang dari guru pangeran Cheng Hon Hou Rasa gembira karena kenyataan bahwa Chia Bun Hou sama sekali tidak menyanyiakan ibunya Kini bercampur dengan perasaan duka dan pahit bahwa sesungguhnya dia adalah seorang anak haram Seorang anak yang dilahirkan tanpa ayah Dilahirkan dari ibu yang tidak dinikah dan dilahirkan sebagai akibat hubungan yang tidak disadari oleh orang yang menjadi ayahnya Betapa hal ini menusuk hatinya, maka kini dia hendak memperlihatkan dirinya di depan orang banyak bahwa biarpun dia orang rendah Anak haram, anak yang tak mengenal ayahnya, tapi dia adalah orang yang akan mampu menundukkan pangeran yang amat lihai itu Oleh karena inilah Chia Sin Leong menyerang dengan sepenuh tenaga dan kemampuannya Pertama-tama dia menggunakan San In Kun Hoat yang dipelajarinya dari kakeknya, yang dicampurnya dengan Tian Te Xin Chiang Melihat betapa pemuda itu dapat mengkombinasikan dua ilmu ini dengan amat baiknya Para anggota keluarga Chin Ling Pai memandang dengan gerang dan bangga Pemuda itu sungguh tahu diri dan agaknya memang ingin menjunjung tinggi nama Chin Ling Pai Maka dia menghadapi lawan yang tangguh ini dengan ilmu-ilmu Chin Ling Pai Hanya Li Chiausi yang menonton dengan alis berkerut, muka pucat dan bibir gemetar Dia merasa serba salah Dia mengkhawatirkan keadaan suaminya, namun perkelahian itu terjadi dengan adil Satu lawan satu, maka dia pun tidak dapat berbuat apapun Pula, dia tahu bahwa suaminya berada di pihak salah dan bahwa suaminya sudah memperlakukan Chin Ling secara keterlaluan Masih teringat dia betapa Chin Ling yang mengajak pangeran itu ke selatan untuk mencari Owi yang busuk Sebab suaminya ingin mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kakek itu kepada Chin Ling, demikianlah yang didengarnya Kini, setelah suaminya memperoleh ilmu yang tinggi, suaminya itu malah memperlakukan Chin Ling tidak semestinya Hendak memaksa pemuda itu membantunya dengan jalan menawan bicu Tidak disangkanya bahwa pangeran yang dicintanya itu mempunyai watak yang demikian curang dan palsu Baru sekarang semua watak berburuk itu terungkapkan maka dia merasa berduka dan gelisah sekali Hia Aap Chin Ling menyerang bagai seekor naga menyambar dari angkasa Tangan kanannya menampar dengan tenaga Tian Teh Sin Chiang dan dia terus mendesak lawan Kini dia mempergunakan ilmu tai kek sin kun yang ampuh Melihat serangan bertuli tub yang dasyat ini, Cheng Hon Hou bersikap tenang dan dia segera merendahkan diri Dengan menekuk lutut kirinya sampai rendah sekali Kemudian sesudah dia mengelak beberapa kali dan menangkis Dia pun balas menyerang dengan pukulan-pukulan dasyat dari bawah yang mengarah lambung dan pusar lawan Sin Ling maklum akan bahayanya serangan balasan lawan ini Maka dia cepat meloncat dan membalikan tubuhnya Tubuhnya itu dari atas meluncur turun dan kedua tangannya membentuk cakar naga menyerang dengan cengkeraman maut ke arah kepala lawan Namun, dengan gerakan indah pangeran itu dapat menggulingkan tubuhnya ke atas lantai dan menghindarkan cengkeraman itu Karena untuk ditangkis terlampau besar bahayanya baginya Setelah dia meloncat bangun, dia memapaki tubuh Sin Ling yang baru turun itu dengan pukulan bertubi-tubi sambil memutar tubuhnya Itulah jurus yang ampuh dari ilmu Hok Ling Sin Chiang, tangan sakti penakluk naga Sin Ling kini terdesak dan pemuda ini berlompatan dan memutar-mutar tubuhnya pula Gerakannya seperti seekor naga Memang pantas sekali Sin Ling diumpamakan sebagai seekor naga sakti dari lembah naga Dan pangeran itu berusaha menaklukkannya Akan tetapi naga ini hebat bukan main hingga ilmu penakluk naga itu sama sekali tidak mampu mendesak terus Apalagi menaklukkan Sin Ling membalas dengan tamparan-tamparan sakti Tian Te Sin Chiang Sehingga desakan pangeran itu membuyar karena pangeran itu harus melindungi dirinya baik-baik Bila dia tidak mau kepalanya pecah terkena sambaran tamparan Tian Te Sin Chiang yang ampuh Demikianlah, kedua orang pemuda itu saling serang, saling desak dan keadaan mereka benar-benar seimbang Dan sama cepatnya, sama gesitnya, sama kuat dan sama-sama menguasai semua gerakan mereka dengan baik Juga mereka bertanding dengan mantap, yang membuat setiap serangan dan tangkisan atau welakan nampak indah sekali Semua yang menonton pertandingan itu tiada hentinya memuji Bahkan kaum tua yang sudah berpengalaman dan menyaksikan pertandingan itu sampai menahan napas saking kagumnya Tak pernah mereka sangka bahwa di dunia perselatan muncul dua orang muda yang memiliki kepandayan sedemikian hebatnya Mereka berdua benar-benar merupakan tandingan yang seimbang, baik usianya, gagah dan tampannya, dan pandainya Tadi ketika pangeran itu melawan Chia Bun Hou, masih terdapat kepincangan karena Chia Bun Hou merupakan pendekar yang dianggap sudah mempunyai banyak sekali pengalaman Jangankan sampai dapat mendesak atau bahkan hampir mengalahkan pendekar Chin Ling Pai itu, baru dapat mengimbangi saja sudah hamat mengagumkan Dengan terdersaknya Chia Bun Hou tadi, semua tamu dari tingkat atas mulai meragukan keampuhan Chin Ling Pai sebagai partai perselatan yang sangat terkenal Karena Bun Hou dianggap mewakili Chin Ling Pai dan merupakan jagoan yang paling ahli dengan ilmu-ilmu Chin Ling Pai Tetapi, setelah kini Chia Chin Ling Pai maju, pemuda yang kini dikenal sebagai putra Chia Bun Hou dan yang kini juga bersilat dengan ilmu-ilmu Chin Ling Pai Bahkan kini memainkan taik kek Chin Kun dengan mahirnya, pandangan mereka terhadap Chin Ling Pai sudah naik lagi Ternyata Chin Ling Pai masih mempunyai keturunan terakhir yang amat lihai Chin Ling memang sengaja hanya memainkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari kakeknya dan Kot Beng lama saja Karena di samping dia hendak memperlihatkan bahwa apa yang dipelajarinya dari dua orang kakek yang amat disayangnya itu tidak sia-sia Dan dia dapat menjujung nama mereka dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikannya kepadanya itu Juga dia tahu benar bahwa selama pangeran itu tidak mainkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari kitab-kitab Bu Beng Hut Cong Maka dia akan dapat menanggulanginya dengan ilmu-ilmu pemberian kakeknya dan Kot Beng lama, bahkan akan mampu untuk mengalahkannya Setiap kali pangeran itu menghujankan pukulan, kadang dia bahkan menggunakan TKHII Beng untuk memunahkan semua serangan Karena dengan TKHII Beng, pangeran itu tak berani melanjutkan serangannya dan setiap kali tangannya melekat dan tersedot Dia menggunakan ilmu yang pernah diterimanya dari subolnya, yaitu ilmu melemaskan diri mengosongkan tangan yang tertempel sehingga tak mengandung sinkang lagi dan mudah terlepas Anak itu hebat sekali, berbakat baik Yap Kun Liong memuji Cia Gio Keng dan Yap In Hong, yang juga menonton dengan hati tegang, mengangguk membenarkan Semenjak tadi pangeran Cheng Hon Hou memang tidak mengeluarkan ilmu simpanannya Karena dia menghendaki supaya lawannya itu lebih dahulu mengeluarkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari Bu Beng Hut Chou di bawah bimbingan Ouyeng Wu seitu Namun alangkah kecewa dan marahnya ketika dia melihat bahwa Sin Leong hanya mengeluarkan ilmu-ilmu seperti yang dimainkan oleh Cia Bun Hou tadi Walaupun permainan Sin Leong dalam hal ilmu-ilmu itu tidaklah sehebat Bun Hou, akan tetapi karena Sin Leong memiliki tenaga yang luar biasa kuatnya dan karena Hon Hou tidak atau belum mengeluarkan ilmu-ilmunya yang dirahasiakan Pangeran itu kewalahan dan kalau dilanjutkan, akhirnya dia tentu akan kalah Oleh karena itu, gagal memancing Sin Leong lebih dahulu mengeluarkan ilmu simpanan untuk dipelajarinya Cheng Hon Hou mendadak mengeluarkan bentakan aneh dan nyaring Kemudian tiba-tiba tubuhnya sudah menubruk ke depan dan dia sudah mulai mainkan ilmu Hock Leong Sin Chiang yang sangat tampuh dan yang tadi telah membuat Bun Hou sendiri terkejut dan kewalahan itu Sin Leong sudah berjaga-jaga karena dia sudah selalu waspada Menyaksikan perubahan gerak tubuh lawan, dan melihat betapa dasyatnya angin pukulan yang menyambar ke arahnya Maklumlah dia bahwa inilah ilmu simpanan yang dipelajari Pangeran itu di dalam goa-gowa dari kitab-kitab Bu Benghut Cong Maka dia pun lalu mencondongkan tubuh atas ke belakang, dan dari mulutnya keluar pula gerengan seperti seekor naga marah Lalu kedua tangannya membuat gerakan menyelang dan dari gerakan ini menyambarlah dua angin pukulan bersilang yang selain amat kuat dan mampu menangkis serangan Hon Hou, juga sudah menggulung pukulan itu dan membalas dengan tamparan yang amat kuatnya pula Uh Ceng Hon Hou terkejut Cepat dia membuang diri ke belakang dan sejenak dia berdiri memandang dengan metel, terbelalak Para tokoh Ceng Hon yang menonton dengan asik tidak tahu bahwa ada dua jurus aneh yang berbeda dengan tadi telah dikeluarkan oleh masing-masing Akan tetapi para tokoh Cien Ling Pai yang tentu saja tadi mengenal gerakan Cien Leong ketika pemuda itu mainkan ilmu-ilmu Cien Ling Pai Kini tahu bahwa pemuda itu telah menggunakan jurus yang sangat aneh, yaitu ketika dia mencondongkan tubuh ke belakang dan kedua tangannya membuat gerakan menyelang tadi Dan kini berturut-turut dua orang pemuda itu mengeluarkan jurus-jurus yang aneh, yang mendatangkan angin dasyat dan yang mengeluarkan bunyi bersiutan Bahkan kadang-kadang nampak asap atau uap tebal mengepul dari kedua tangan mereka Dan memang pangeran Ceng Hon Hou sudah mainkan hok liong Sin Chiang dengan penuh penasaran sedangkan Sin Leong telah menghadapinya dengan hok mocapsa Chiang Dan ternyata bahwa semua serangan pangeran itu dapat dibuyarkan, bahkan saat Sin Leong membalas, pangeran itu terhuyung-huyung ke belakang Keparat pikir Ceng Hon Hou Kembali dia memekik, sekali ini tubuhnya seperti berubah kaku dan meluncurlah tubuhnya itu ke depan Dia menyerang bukan hanya dengan gerakan tangan atau kaki, melainkan dengan tubuh meloncat atau meluncur ke depan dalam keadaan kaku dan lurus Ada pun kedua tangan yang di depan itu terbuka jari-jarinya dan tidak diketahui apakah dia hendak memukul, menampar, menusuk atau mencengkram Ini merupakan salah satu di antara jurus-jurus hok liong Sin Chiang yang paling melihai Sin Leong agak terkejut menghadapi serangan aneh ini Tubuh pangeran itu seakan-akan telah berubah menjadi sebatang tombak raksasa yang dilontarkan ke arah dadanya Akan tetapi, kalau tombak, betapapun besarnya, hanya merupakan benda mati saja dan tentu dapat dihindarkannya dengan mengelak ataupun menolak dari samping Sedangkan yang meluncur ini adalah seorang manusia, dan bukan manusia sembarangan, melainkan Ceng Hon Hou yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, tenaga Sin Kang yang sangat kuat, dan kecurangan yang membahayakan Maka Sin Leong tak mau mengelak, melainkan dia memasang kuda-kuda dengan kuatnya Kemudian dia bergerak melakukan sebuah jurus yang ampuh dari hok mocapsa Chiang Menggerakkan kedua lengan dari bawah ke atas, seolah-olah dia menyedot tenaga bumi dan langit Kemudian dengan bentakan nyaring dia menyambut luncuran tubuh lawan itu dengan kedua tangan didorongkan ke depan, dengan jari-jari terbuka Inilah yang disebut menyambut keras lawan keras dan untuk ini tentu saja harus mengandalkan pada tenaga sepenuhnya Melihat ini, pangeran itu terkejut Tak disangkanya lawan akan menggunakan kekerasan Dia tadinya mengharapkan Sin Leong untuk mengelak atau menangkis, dan kalau hal itu terjadi, tentu dia akan lebih mudah untuk merubah gerakan tangan Dan dengan demikian dia mengharapkan untuk bisa mengelabui dan memukul lawan Siapa sangka pemuda itu agaknya nekat menyambutnya dengan kekerasan juga, dengan dorongan dua tangannya yang disertai pengerahan tenaga Sin Kang Apa boleh buat, terpaksa pangeran itu pun mengerahkan tenaga pada kedua lengannya lantas membuka lengan untuk menyambut atau menahan dorongan lawan Dua pasang telapak tangan yang sama kuatnya bertemu di udara dengan tenaga sepenuhnya Des, bukan main hebatnya pertemuan dua pasang tangan itu Semua tamu sampai merasa betapa ada hawa pukulan kuat menguncang mereka dan bumi laksana tergetar Akibat dari pertemuan kedua telapak tangan itu ternyata merugikan Seng Pangeran Sin Leong terdorong kuda-kuda kakinya sampai satu meter ke belakang, kakinya terseret dan membuat guratan dalam sampai hampir dua senti di lantai, sedangkan mukanya berubah pucat Namun lawannya, Pangeran Cheng Hon Ho, yang melakukan adu tenaga dengan tubuh masih meluncur, terpelanting dan terbanting ke atas tanah Pangeran Chiausi mengeluarkan seruan kaget Akan tetapi Cheng Hon Ho yang terbanting itu sudah bergulingan lalu tau-tau dia pun telah meloncat bangun, mengeluarkan teriakan nyaring yang aneh, melengking tinggi dan setelah itu, dia lalu berjungkir balik Kepalanya yang kini menggantikan kedudukan kedua kakinya itu berloncatan mengeluarkan suara duk-duk-duk, kaki tangannya bergerak-gerak Dan dia telah mulai menyerang Sin Leong dengan ilmu silatnya yang aneh itu, yaitu Hok Te Sien Kun, silat sakti membalikan bumi Sin Leong yang mengenal ilmu aneh yang amat berbahaya, yang tadi hampir mengalahkan ayah kandungnya, langsung bersikap hati-hati sambil dia tetap memergunakan Hok Mo Chapsa Chiang untuk menandingi ilmu aneh ini Sementara itu, kiranya teriakan melengking yang dikeluarkan oleh pangeran itu bukanlah semata metel, teriakan marah, melainkan merupakan suatu tanda bagi para pembantunya untuk bergerak Buktinya, begitu dia mengeluarkan suara melengking itu, beberapa orang dari golongan hitam yang tadinya duduk di antara para tamu sudah bangkit berdiri Para pengawal yang tadinya berjaga-jaga di luar kini datang dan mengurung tempat itu, dan dua orang kakek dari Lem Hai Sem Lo juga sudah meloncat untuk mengeroyok Sin Leong Akan tetapi, Yap Kun Leong dan Yap In Hang sudah siap siaga, maka begitu melihat dua orang kakek itu berloncatan ke medan pertandingan, maka dengan loncatan jauh mereka pun telah berada di situ Yap Kun Leong sudah menghadapi Hai Leong Ong Fang Tek, adapun adik kandungnya telah menghadapi Kim Leong Ong Fang San Hem, kiranya Lem Hai Sem Lo yang tinggal dua orang ini tak lain hanyalah orang-orang licik dan curang tukang keroyok seperti tukang-tukang pukul di pasar saja Yap Kun Leong berkata sambil menghadapi Fang Tek dengan senyum mengejek Agaknya engkau sudah bosan hidup? Bocah tua bang kaya Pin Hang juga membentak Fang San yang disebutnya bocah tua sebab tubuh kakek ini memang seperti anak kecil Saudara-saudara, para pendekar sombong ini kini sudah mulai mengacau, hayo bangkit serentak dan menghancurkan mereka sebelum kelak mereka yang akan membasmi kita Tiba-tiba terdengar bentakan seorang kakek yang baru muncul dan ternyata dia itu adalah Kim Hwa Chin Jin, ketua Pek Lian Kau dari wilayah selatan Yang perkumpulannya sudah diobrak-abrik oleh pangeran Hang Chi, tetapi yang sempat pula melarikan diri bersama banyak pimpinan Pek Lian Kau yang pada saat itu berkumpul pula di situ Kalau tadi dia tak nampak adalah karena dia disuruh bersembunyi dulu oleh pangeran Cheng Hon Hou yang sudah membuat bekas musuh-musuh ini menjadi sekutunya Mendengar seruan ini, banyak tokoh Keng Hou dari golongan hitam yang serentak bangkit dari tempat duduk masing-masing Golongan ini adalah orang-orang yang selalu mengejar keuntungan, dan sekarang tentu saja mereka melihat kesempatan baik untuk memperoleh keuntungan kalau mereka membantu pangeran yang selain lihai juga besar pengaruhnya dan kaya raya itu Akan tetapi pada saat itu Chia Bun Hong sudah meloncat maju dan menghadapi ketua Pek Lian Kau itu sambil membentak marah, pemberontak-pemberontak hina Cui yang gagah perkasa dari dunia Kang Hong tentu tidak akan membiarkan kaum sesat ini untuk menjebak kita dan untuk memerontak terhadap pemerintah Siapa yang merasa dirinya gagah, silakan maju membantu pemerintah untuk menghadapi mereka Bagus! Mari kita basmi penjahat-penjahat pemberontak ini Siauling Pai takkan pernah sudi bersahabat dengan kaum pemberontak dan penjahat teriakan dengan suara sangat lantang ini dikeluarkan oleh Cui Khaisan, pemuda Siauling Pai yang gagah perkasa itu Seruannya ini membangkitkan semangat para orang gagah di situ dan banyak di antara mereka yang bangkit dan siap menghadapi kaum sesat Akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu dan tetap duduk saja dan tidak ingin mencampuri urusan itu Sementara itu, Pangeran Cheng Hon Hou yang mengamuk dalam keadaan jungkir balik itu selalu dapat disambut oleh Sin Leong dengan baik Melihat betapa banyak orang gagah yang bangkit dan hendak menentangnya, dia meloncat dalam keadaan jungkir balik dan menjauhi Sin Leong sambil berkata Semua orang yang hendak melawan kami, tahan Pasukanku berjumlah ribuan orang sudah mengurung tempat ini Kalian sudah terkurung, siapa menyerah dan membantuku akan diampuni, yang menentang akan dibunuh Pangeran Pemerontak, engkau beserta pasukan mulah yang terkurung Dengar dan lihat baik-baik, 10 ribu pasukan sudah mengurung lembah naga teriak bun hou pula Dan pada saat itu juga Chia Gio Keng langsung melepaskan sebatang anak panah yang membumbung tinggi di angkasa Kemudian anak panah api itu mengeluarkan asap tebal di angkasa Tiba-tiba saja terdengar suara tambur dan hiruk pikuk dari empat penjuru Tanda bahwa tempat itu sudah dikurung oleh pasukan besar yang kini mulai datang mengurung dan mendesak Bukan main kaget dan marahnya Pangeran Cheng Hon Hou Dia meloncat dan kembali menyerang Sin Leong yang sudah menyambutnya dengan tangkas Maka perkelahian pun dimulailah Lam Hai Sem Lo yang tinggal dua orang kakek itu ditandingi Yek Kun Leong dan Ye Pin Hong Sedangkan ketua pekelian kau Kim Hwa Chin Jin dihadapi Bun Hou Orang-orang dari golongan hitam yang ingin membantu Pangeran Pemerontak itu berhadapan dengan orang-orang gagah yang menjadi tamu di situ Sesudah melepaskan anak panah api yang menjadi tugasnya dan mendengar sambutan bala tentara kerajaan Tia Gio Keng juga langsung menyerbu dan ikut mengamuk dalam pertempuran itu Karena jumlah para tokoh sesat yang dibantu oleh pengawal-pengawal itu jauh lebih banyak daripada jumlah orang gagah yang menentang Pangeran Pertempuran hebat segera terjadi di tempat pesta atau tempat pertemuan itu Sin Leong dan Pangeran Cheng Hon Hou berkelahi di tengah-tengah dan perkelahian mereka itu amat serunya Tidak ada orang yang mendekat untuk membantu karena keduanya telah mengeluarkan ilmu silat mereka yang amat mukjijat Yang mereka dapatkan dari Bu Beng Hut Chou dan merupakan ilmu silat yang luar biasa sekali sehingga membantu mereka disamping bahkan akan mengganggu Juga mungkin pembantunya akan terancam bahaya oleh yang dibantunya itu sendiri Sementara itu, di luar Lembah Naga sudah terjadi perang antara pasukan Lembah Naga melawan pasukan pemerintah Akan tetapi karena jumlah pasukan yang datang di nyerbu itu jauh lebih besar Maka sebentar saja pasukan Lembah Naga itu terdesak dan terus mundur, dihimpit dari luar dari pasukan kerajaan Sementara itu, pertempuran yang berlangsung di ruangan yang luas itu pun terjadi dengan hebatnya Akan tetapi karena tokoh-tokoh besarnya seperti pangeran Cheng Hong Hou dan dua orang kakek Lem Hai Sem Lo Juga para tokoh Pek Lian Kau, menemui tanding yang amat kuat dari pihak keluarga Chin Ling Pai, Xiao Ling Pai dan tokoh-tokoh Cheng Hou lain yang tangguh Maka kaum sesat itu pun kehilangan semangat dan mereka itu banyak yang sudah roboh oleh para orang gagah Ketua Pek Lian Kau Kim Hwa Chin Jin yang sudah sangat tua itu bukanlah lawan dari Xia Bun Hou Dalam pertandingan yang kurang dari 50 jurus saja, dengan tamparan Tian Te Xin Chiang yang dasyat Pendekar ini sudah merobohkan kakek ini yang tewas seketika karena tidak sanggup menahan tamparan dasyat yang mengenai dadanya Xia Chukeng yang mengamuk dengan pedangging HW Akyam yang bersinar perak juga telah merobohkan beberapa orang tokoh Pek Lian Kau Perkelahian antara Yap In Hang yang melawan Kim Liong Ong Fang San berlangsung dengan luar biasa serunya Pendekar wanita itu menemukan tanding karena kakek kecil pendek itu memang hebat dan merupakan tokoh yang terkenal dengan ilmu silatnya yang tinggi Namun, karena dasar ilmu silat yang dimiliki pendekar wanita itu lebih murni Dan juga karena hati kakek pendek kecil ini sudah gentar menyaksikan betapa keadaan kini tanpa diduga-duga sudah terbalik Dan keadaan pangeran yang dibelahnya itu terancam bahaya Maka perlahan-lahan Kim Liong Ong Fang San mulai terdesak hebat Perlahan namun tentu, Yap In Hang mulai melancarkan lebih banyak serangan Terutama tamparan-tamparan Tain Teh Sin Chiang dan Fang San hanya main mundur Mengelak dan menangkis tanpa sempat melakukan penyerangan balasan Dia yang biasanya lihai ini sudah mulai mencari-cari jalan keluar untuk melarikan diri Akan tetapi lawannya terus mengurungnya dengan serangan-serangan dasyat dan bertubi-tubi sehingga kakek kecil ini repot sekali Tapi tidak demikian dengan kakaknya, yaitu He Liong Ong Fang Teh Kalau Fang San masih dapat melakukan perlawanan Sebaliknya He Liong Ong Fang Teh begitu bergerak melawan Yap Kun Liong segera memperoleh kenyataan bahwa lawannya ini hebat bukan main Tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan Chia Bun Hou Bahkan pendekar yang sudah setengah tua ini selain memiliki kematangan dalam gerakan juga ternyata memiliki banyak sekali ilmu silat yang aneh-aneh Hanya gerakan Ginkang yang amat tinggi dari He Liong Ong Fang Teh Maka dia masih dapat bertahan Akan tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin tidak akan menang menghadapi pendekar yang amat lihai ini Maka seperti juga Kim Liong Ong Fang San, mulailah orang pertama dari Lem Hai Semelau ini untuk mencari kesempatan lari Ketika dia melihat kesempatan itu terbuka, yaitu ketika lawannya bergerak agak lambat Maka dia menggereng dan dari samping lengan kanannya yang panjang itu menyambar Tangannya mencengkeram ke arah muka Yap Kun Liong Gerakan ini merupakan gerakan yang sangat cepat dan dasyat Akan tetapi hanya untuk menggertak saja dan dia sudah siap melompat jauh dan melarikan diri kalau lawannya mengelap dan mundur Selamat menikmati